Halo teman-teman TV Pramuka, bertemu lagi dengan aku Chelsea Kristiani dan akan saya, Evita Arha, dalam acara Salam Pramuka, edisi minggu 3 April 2022. Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka minggu ini, kita akan membahas benar-benar kegiatan ke Pramukaan, rapat kerja cabang Kota Bogor tahun 2022. Berikut rimputannya. Hari ini Alhamdulillah kita membuka rapat kerja cabang Kewarcap Kota Bogor tahun 2022 dengan harapan bahwa semua program 2022 ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita pahami bersama di tahun 2022 ini, pas ke pandemi Omikron ya, kelihatannya situasi sudah membaik dan ini menjadi satu harapan baru bagi kita untuk memulai lagi kegiatan ke Pramukaan secara lebih aktif, secara lebih terbuka dan juga kita harapkan dapat terus memberikan kontribusi prestasi untuk Kota Bogor. Ada banyak ya, kita ingin secara kualitas tentu kegiatan gerakan ke Pramukaan Kota Bogor ini semakin meningkat. Ditambah juga kita berkeinginan ya, dengan mulainya pendidikan tata muka dan aktifasi sekolah, ada harapan baru untuk bisa merekrut atau menambah jumlah atau kuantitas dari anggota gerakan Pramukaan Kota Bogor. Dengan demikian maka tujuan gerakan Pramukaan untuk mendidik dan membangun karakter anak muda ya, demi kemajuan bangsa dan negara itu bisa terwujud melalui gerakan Pramuka. Oh tentu ya, beberapa kali terkendala pertama dengan kondisi PPKM level ya, kemarin kan sempat di level 4, turun ke level 3, turun ke level 2, kemudian kembali lagi ke level 3. Jadi beberapa kegiatan tentu terkendala. Jadi kita mengandalkan kegiatan ke Pramukaan secara virtual dan harapannya tentu TV Pramuka ini dapat menjembatani, dapat menjadi solusi bagi memberikan informasi kepada para anggota gerakan Pramuka untuk tetap berkomitmen, untuk tetap terkoneksi ya dengan semua teman-teman anggota gerakan Pramuka, tapi secara, apa namanya, berbasis IT ya, ini harapannya. Yang bermudian TV Pramuka dapat menjembatani. Kalau cedranya, cedranya karena jatuh dari sepeda, kurang hati-hati. Patah, pasang pen, nanti besok baru buka jahitan. Semoga lupa semua ya. Terima kasih ya. Halo Kak, selamat menikmati. Hai, selamat sore. Terima kasih, nama saya Nurna Wali Amin atau biasa dipanggil Kak Wali. Dari Kuarcap, Kota Bogor. Selamat. Sebagai sekretaris Kuarcap. Boleh Kak Wali, laporannya tentang kegiatan rapat kerja ini? Baik para pemirsa TV Pramuka di rumah, Alhamdulillah. Hari ini kita telah melaksanakan kegiatan rapat kerja cabang tahun 2022. Alhamdulillah bisa dihadiri oleh yang memang harus hadir, yaitu dari Kuarcap dan 6 kuartir ranting. Dan tadi diawali dengan kegiatan pelantikan pengurus kuarcap pergantian antar waktu. Kemudian, tadi dibuka oleh kegiatan ini oleh Ketua Kuartir Cabang atau Bogor, Kak Adedir Rahim. Dihadiri oleh Ketua Kuarda Jawa Barat yang diwakili oleh Ketua Komisi Orgakum, Kak Aseng Junaidi. Jadi, dalam kesempatan ini saya perlu sampaikan bahwasannya kegiatan rapat kerja hari ini adalah membahas termasuk mengevaluasi hasil kegiatan kita 2021. Kemudian, kita juga mengesahkan program kerja tahun 2022 yang kita sudah lakukan pembahasan sebelumnya. Kita esahkan hari ini termasuk juga timeline atau jadwalnya. Dan beberapa hal penting telah diputuskan. Dan juga ada beberapa rekomendasi atau saran dan masukan dari kuartir ranting yang kita jadikan catatan dalam kegiatan rapat kerja kali ini. Dan mudah-mudahan bisa kita tindaklanjuti, nanti dirumuskan oleh tim perumus dari unsur pimpinan sidang dan juga dari kuartir ranting. Kita rumuskan hasilnya dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kuartir cabang dan kuartir ranting sekolah Bogor melaksanakan program kerja. Hasil dari rapat kerjanya tidak apa? Hasilnya tadi kita sepakat. Beberapa hal kita memang sudah sepakati untuk program kerjanya. Dari tujuh komisi kita sepakati masalah penjadwalannya termasuk juga untuk kelaksanaan lomba tingkat yang tadi memang sempat masing-masing ranting punya pendapat. Dan pada akhirnya kita putuskan untuk LT3 sendiri kita laksanakan di awal Oktober. Memberi kesempatan bagi kuartir ranting untuk bisa menyelenggarakan lomba tingkat 2. Dan hal yang lainnya yang cukup penting adalah terkait dengan masalah kemandirian. Kita akan coba upayakan bahwa pembiayaan kegiatan ini kita coba upayakan dari ikut keterlibatan atau ikut serta dari pihak ketiga. Yang memang punya kemampuan finansial membiayai kegiatan. Pihak ketiga ini dalam arti bisa dari swasta, kemudian instansi pemerintah terkait yang memang punya program. Tentunya juga teranserta dari orang tua. Ini yang kita butuhkan. Dan tadi ada sedikit juga rekomendasi kaitan dengan sekretariat. Kita insya Allah 2022 ini akan memulai proses untuk kita memiliki sekretariat kuartir cabang yang baru. Yang tentunya hibah dari pemerintah kota Bogor. Yang pertama kemudian untuk sekretariat kuartir ranting kita juga akan coba upayakan. Kuartir ranting kota Bogor ini juga punya sekretariat yang representatif. Atau mendekati representatif tentunya. Yang disesuaikan dengan kondisi. Dan harapannya semua kegiatan-kegiatan bisa tersentral di sekretariat masing-masing. Itu yang bisa dihasilkan oleh kegiatan Rakercap hari ini. Dan harapannya mudah-mudahan selain bisa menjadi referensi, ini kedepannya juga bisa menjadi satu peluang ya di Rakercap ini untuk bisa mengarah kepada kemandirian. Itu yang kita coba dorong dalam kesempatan Raker kali ini. Oke, terima kasih Pak Pak. Terima kasih untuk TV Pramuka, support-nya untuk kegiatan ini. Salam Pramuka, salam. Selamat sore. Selamat sore. Bolehkah perkenalkan diri kakak? Oke, saya Roni Kunaevi, jabatan sekretaris orgakum kuartir cabang rakan Pramuka Bogor. Kebetulan di panitia rapat kerja ini sebagai tim skaring komite, tim pengarah. Oke, bolehkah kami teleporannya tentang kegiatan rapat kerja ini? Ya, rapat kerja ini adalah kegiatan yang sebetulnya untuk membahas kaitan dengan kegiatan di 2023. Tapi tadi ada sedikit masukan untuk memastikan kembali dan menyepakati kegiatan-kegiatan di tahun 2022. Alhamdulillah, walaupun sedikit telat, tapi sudah bisa diterima oleh teman-teman komisi dan teman-teman dari kuartir ranting. Insya Allah, di tahun 2022 ini kegiatan bisa berjalan lancar. Dan usulan 2023 sebagai bahan, insya Allah menjadi acuan untuk ke depannya. Dari rapat kerja hari ini, yang pasti kesepakatan ada beberapa masukan. Terutama dari teman-teman kuartir ranting. Yang pertama adalah kaitan dengan anggaran yang saat ini masih memang harus dirumuskan. Karena ada beberapa anggaran di panduan bos yang tercoret karena aturan. Yang kedua kaitan dengan sekretariat. Teman-teman kuaran ini membutuhkan sekretariat yang berkualitas. Ya, walaupun memang saat ini banyak kuaran-kuaran yang posisinya menepati bangunan-bangunan di kecamatan. Tapi ada juga beberapa kuaran yang memang belum memiliki sekretariat sama sekali seperti di Tanah Sarial. Ini mungkin ini juga jadi bahan buat kita bersama. Apalagi ada rencana tahun ini, kuartir cabang akan mulai membangun gedung baru di R3. Di daerah Katulampak, yang mudah-mudahan juga bisa diapresiasi nanti dengan teman-teman yang ada di kekuaran. Harapan kakak ke depannya seperti apa kakak? Yang pasti hasil dari hari ini adalah kesepakatan kita bersama. Ini adalah cikal bakal untuk meneruskan sebagai kuartir cabang tergiat nanti 5 tahun ke depan. Jadi saya berharap tidak terkenor dengan kondisi yang pandemi yang sudah semakin membaik dan longgar ini. Kegiatan-kegiatan sudah mulai berjalan. Di utara bahkan kegiatan LT2 sudah terselesaikan. Yang mudah-mudahan kegiatan-kegiatan lainnya bisa terlaksana. Jadi tidak terlalu lagi berpatokan pada kegiatan pandemi. Terima kasih karena... Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Wira Rahayu. Perwakilan dari Andalan Ranting Bogor Tengah, bidang Bina Muda Bogor Tengah. Bagaimana pendapatnya akan tentang kegiatan rapat kerja ini, Kak? Untuk rapat kerja ini saya melihat sungguh sangat menarik dan bagus karena pesertanya begitu antusias dalam menyikapi berbagai permasalahan dalam setiap bidangnya. Dan itu memang harus diapresiasi karena ini menyangkut masa depan generasi muda. Yang didiskuskan tentu saja program-program yang memang sudah dirancang dan yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan. Jadi itu sangat bagus sekali. Seperti Moto Kota Bogor atau Ageman Kota Bogor di Nukiwari, Ngancik Nubihari, Sejaayuna, Sampurinjaga. Apa yang kita lakukan hari ini adalah hasil perbuatan para tokoh di masa lalu. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah demi masa depan yang lebih baik. Usulannya ke depan mungkin sebaiknya untuk anggaran itu lebih dipercayakan lagi sepenuhnya. Karena masalah yang sangat-sangat sensitif itu di bidang anggaran biasanya seperti itu. Itu lebih dipercayakan lagi. Jangan sampai terkesan anggaran itu kesannya di jatah. Tapi benar-benar dipercayakan pada bidang-bidang yang memang sudah ada di dalam kesepakatan bersama itu sendiri. Harapan saya tentunya seperti yang sudah pernah diraih oleh Kota Bogor. Kota Bogor itu tergiat dan terbaik. Khususnya di Kota Bogor dan untuk di tingkat Jawa Barat. Bahkan bisa tingkat nasional. Itu mungkin harapannya. Oke, Kak Wira. Terima kasih Kak Wira atau satunya. Sama-sama. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Orgakum, Kuartir Kota Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah kuasa. Semoga Allah tetap meridoi kuasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Kewirausahaan dan Kerjasama mengucapkan selamat menunaikan ibadah kuasa Ramadan 1443 Hijriah. Kami Komisi Binawasa, Kuartir Cabang Kota Bogor mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kami dari Komisi Binawasa, Kuartir Cabang Kota Bogor mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kuatir gerakan Pramuka Kota Bogor mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sawam Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita doakan semua sehat, semua mampu melaksanakan ibadah-ibadah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman di Pramuka cukup sampai di sini. Salam minggu ini. Saya Chelsea Kristiani dan dekan saya Evita R.H. Komen dari diri. Salam Pramuka.